Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan merahsui suatu mod truck terbaru ya Ini adalah mod truck Mitsubishi Fuso FNnya dengan muatan truck gandeng Untuk variannya ini ada 3 dan salah satunya adalah terpal sekitiga Lalu ada juga terpal kotak dan ada juga terpal yang agak membulat gitu ya Entah namanya apa, pokoknya ada 3 varian Dan untuk modnya ini dari Mas Adik Iskandar untuk statusnya adalah free Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru Indonesia ya Oke untuk penampakan trucknya seperti ini ya Ini keren banget Dan disini cukup detail ya Cukup detail banget Apalagi sekalas mod free Jadi mantep banget ya untuk mod ini Dan untuk tarikannya juga lumayan berat disini untuk trucknya Dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita akan mereview untuk modnya ini ya Pertama kita cek untuk bagian fiturnya dulu ya Untuk lampuannya dulu Untuk lampu dekatnya seperti ini Lalu untuk lampu jauhnya yang menyala di bagian bawah ya Dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian lampu shine Untuk lampu hazardnya disini normal ya Dan juga untuk lampu shine kanan normal Dan shine kirinya juga normal ya Setelah itu kita akan mengecek untuk wipernya Disini terdapat dua wiper ya Yang sangat normal Atau bergerakannya itu lancar gitu ya Untuk bagian pintunya ini terbuka di bagian kiri saja ya Untuk bagian kanan mungkin di bagian animasi Dan disini karena ada dua bagian belakang Bagian head truck dan bagian gandengannya Jadi untuk lampu belakangnya ini ada dua ya Dan tentunya disini sudah normal semua ya Untuk bagian perlampuan belakangnya Mantap banget disini Dan kita cek untuk bagian gandengannya juga Oke untuk gandengannya seperti ini Ini detail banget ya Untuk sasisnya juga ya Kelihatan dan untuk gandengannya juga Ukurannya pas Jadi mantap banget ya Untuk kalian coba Dan untuk perlampuannya disini Sudah normal semua ya Yang bagian depan dan bagian belakangnya Dan setelah ini kita akan mengecek Untuk bagian dalamannya Atau bagian interior Untuk di bagian interior disini Detail lainnya Ya cukup ya Jadi mantap banget Saya suka sekali dengan teksturnya Karena Tidak terlalu Yang warna-warni gitu ya Jadi ini Pas gitu ya Apalagi untuk bagian sepiannya juga pas Mantap pokoknya Kalian wajib coba untuk mode ini Dan setelah ini kita akan mengecek Untuk tombol animasi Untuk animasi pertama disini Membuka bagian pintu kanan ya Dan untuk animasi kedua adalah jungkit Kita cek apakah mesinnya sudah 3 dimensi Wow disini untuk mesinnya sudah 3 dimensi ya Jadi mantap banget Padahal ini modnya free ya Jadi bakalan keren banget ya Wow disini juga ada aki Untuk bagian gandengannya juga mantap Wow mantap ya disini Detail lainnya itu diperhatikan sekali untuk mode ini Untuk bannya juga mantap ya Wis mantap Dan disini terdapat juga ember Yang nanti bisa bergerak ya Ketika kita jalankan Dan kita kembali lagi ke dalam truknya Dan untuk animasi ketiga disini Adalah mencapot dari bagian terpalnya ya Dan disini untuk bagian baknya Ini ada semacam rantai Dan ini untuk rantainya bisa bergerak Jadi detail banget ya Kita coba untuk jalankan Oke untuk bagian embernya itu bisa bergerak ya Oke mantap ya untuk embernya Juga rantainya ini bisa bergerak ya Mantap ini Wis keren ya untuk modnya ini Walaupun mod ini free Tetapi untuk detailnya itu mantap jiwa ini Oke mantap ya Oke kita coba untuk Mengatas untuk truk ini ya Di map surabaya Untuk tarikannya seperti yang saya bilang dari tadi Untuk tarikannya juga lumayan berat Karena untuk mod ini kan ada gandengannya ya Jadi untuk jalannya harus pelan-pelan Dan juga ini modnya cukup anteng ya Biasanya kan ada Seperti mod truk gandeng ini Tetapi biasanya Untuk bagian gandengannya itu Tidak bisa anteng seperti ini ya Jadi kadang itu suka gerak-gerak gitu ya Tetapi ini enggak Modnya sangat anteng sekali Juga mantap ya Untuk settingannya juga pas banget Pokoknya recommended banget ini Apalagi dipasangkan Terpal skitiga ya Makin gagah banget ini Wis mantap jiwa ini Untuk truknya Pokoknya ini Cocok banget untuk Perjalanan di map Sumatra ya Tetapi Tidak recommended di map si tinjau ya Karena untuk Mod ini Bagian tarikannya itu Lumayan berat Jadi Kemungkinan besar itu Tidak bakalan kuat ya Untuk menanjak Seperti itu Oke kita berhenti disini saja Sekaligus untuk mengakhiri pada Video pernyuman kali ini Dan mungkin cukup sekian video Yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Saya Febrihatan Channel Salam Buzit Mania Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!